Intro Sebanyak 700 tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Laut Sorong menggelar aksi demo. Dalam aksi tersebut, para buru menolak adanya revisi aturan Kementerian Perhubungan terkait penambahan lembaga pengelola TKBM di setiap pelabuhan. Demo yang berlangsung pagi tadi di Pelabuhan Sorong diakibatkan karena para buru tidak menerima revisi aturan dari Kementerian Perhubungan terkait pencabutan perseroan terbatas dan digantikan dengan kooperasi sehingga setiap pelabuhan nantinya akan ada lebih dari satu kooperasi. Menurut Kepala DPD Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Sorong, para buru saat ini hanya bergantung pada jadwal kunjungan kapal yang tidak menentu setiap bulannya sehingga jika dalam satu pelabuhan ada lebih dari dua kooperasi otomatis akan menimbulkan terjadinya persaingan tenaga kerja yang berujung pada timbulnya konfik. Apabila di dalam satu pelabuhan terdapat dua lebih dari satu kooperasi tenaga kerja pokal kuat, maka akan terjadi konflik, akan terjadi persaingan dan persaingan yang dimaksudkan adalah persaingan tenaga kerja. Persaingan tenaga kerja sangat berpotensi kepada terjadinya konflik hanya mempertahankan hidup. Sehingga para buru meminta agar pemerintah dapat mempertimbangkan aturan tersebut. Sementara akibat aksi demo tersebut, para buru mogok kerja dan aktivitas di pelabuhan Laut Sorong menjadi terhenti. Terima kasih telah menonton!